Kisah para pendekar Pulau Es, Jilip 12 Kiranya dua orang kakak beradik ini, pada sore harinya sebelum badai datang, telah berperau dan mencari ikan, akhirnya tertahan di sebuah pulau kosong kecil dan tidak berani pulang karena ombak mulai bergelora. Malam itu, sambil menangis keduanya berangkulan di tengah pulau kosong. Badai mengamuk hebat, akan tetapi pulau kosong itu merupakan bukit dan air laut tidak sampai menyapu permukaan bukit. Baru pada keesokan harinya ketika laut tenang kembali, keduanya turun dari atas bukit menuju pantai di mana mereka tidak melihat lagi perau mereka. Dua orang anak-anak itu sudah biasa dengan lautan, bahkan sebelum mereka mampu berjalan kaki, mereka sudah pandai berenang. Maka ketika mereka melihat ada perau kosong lain terapung-apung agak jauh dari pantai, Lis yang lalu meloncat ke air, berenang dan menuju ke perau itu. Dia tidak tahu bahwa itu adalah satu di antara perahu-perahu dari pulau nelayan yang tersapu air laut dalam mamukan badai semalam. Didayungnya perahu ke pantai dan bersama adiknya dia lalu pulang ke pulau nelayan. Dan di pulau ini mereka mendapatkan sisa bencana itu, seluruh permukaan pulau sudah menjadi gundul dan hanya ada seorang manusia di situ yang menyambut mereka, yaitu kakek mereka, Liu Eksoan yang merangkul mereka sambil menangis sesenggukan. Ayah bunda mereka, paman-paman dan bibi mereka, saudara-saudara misan mereka, para tetangga, semua habis lenyap di telan gelombang samudera mengganas. Demikianlah, Kongcu. Kami bertiga selamat dan agaknya tidak ada seorang pun yang tahu akan hal ini. Aku lalu merawat dan mendidik kedua orang cucuku ini, kami hidup sederhana dan cukup bahagia di pulau kami. Chiangbon memandang kagum. Dan berkat pendidikan lo Chiangpual, kini Siangtuako dan Hiangsiaomoi menjadi orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat. Ah, suma Kongcu terlalu memuji. Dalam hal ilmu silat, mana mungkin kami dapat dibandingkan dengan Kongcu sebagai cucu suma lo Chiangpual di Pulau Es? Kami hanya mempelajari sedikit ilmu dalam air. Itulah yang amat mengagumkan hatiku. Mereka berdua ini dapat bergerak di air seperti ikan saja, begitu kuat menyelam lama dan dapat bergerak di permukaan air sedemikian gesit dan ringannya. Sungguh mengagumkan dan aku ingin sekali mempelajari ilmu itu. Bun Ko, kenapa engkau tidak tinggal di sini bersama kami dan belajar bersama kami tiba-tiba Li Hiang berkata dengan sinar macu berseri. Benar, dan Kongkong tentu akan suka sekali mengajarkan ilmu dalam air kepadamu, Bun Hiantelis yang menyambung. Pemuda ini pun suka sekali kepada Chiangbun yang tampan gagah dan pendiam itu, apalagi mengingat bahwa selama mereka hidup di pulau itu, jarang mereka bertemu dengan manusia lain, apalagi bersahabat. Dua orang muda itu rindu akan persahabatan dan munculnya Chiangbun merupakan suatu hal yang sangat mengembirakan hati mereka. Lain lagi yang dipikirkan kakek Liu Ek Soan. Tadi Chiangbun menuturkan keadaannya dan kakek ini amat tertarik. Pemuda gagah ini adalah cucu pendekar super sakti, putra sumakian Li, keturunan pendekar super sakti dan lulu yang pernah menjadi ketua pulau neraka. Pemuda ini adalah keturunan pendekar besar dan alangkah baiknya, alangkah akan bangga dan puas rasa hatinya kalau cucunya yang terkasih, Liu Li Hiang, dapat berjodoh dengan pemuda ini. Dia akan berbesan dengan keluarga pulau es hebat. Dan hal itu bukan tidak mungkin terjadi kalau pemuda ini belajar di pulau nelayan. Cucunya itu cukup cantik manis dan usia mereka sebaya, hubungan mereka yang baru sehari itu sudah nampak demikian akrab. Mengapa tidak? Tentu saja aku akan merasa gembira sekali dapat membimbing sumakongcu dalam ilmu bergerak di air, katanya dengan wajah berseri. Dan untuk itu sebaiknya kalau sumakongcu sementara waktu tinggal di sini bersama kami. Bagaimana pendapatmu, Kongcu? Sumak Chiangbon memandang kepada Li Siang. Dia merasa suka sekali kepada pemuda ini dan rasanya dia akan merasa kehilangan sekali kalau sampai berpisah dari pemuda hebat itu. Dan dia pun suka kepada Li Hiang, sedangkan kakek itu pun amat baik dan mengenal keluarga pulau es. Kalau dia memiliki ilmu dalam air seperti mereka, agaknya dia tidak perlu takut lagi menghadapi emukan badai seperti semalam. Baiklah, Lo Chiangpul. Aku akan senang sekali tinggal di sini untuk sementara waktu dan mempelajari ilmu itu. Tetapi, harap Kongcu jangan menyebut Lo Chiangpul atau suhu kepadaku, sungguh aku merasa malu kalau kau sebut begitu, terlalu tinggi bagiku. Lalu aku harus menyebut bagaimana? Kakek itu tertawa dan sekali menggerakkan tangan kanan, dayungnya menancap di atas tanah batu karang itu sampai seperempatnya lebih. Ini saja sudah membuktikan bahwa kakek itu memiliki tenaga sinkang yang kuat. Hahaha, engkau sebaya dengan dua orang cucuku, bagaimana kalau engkau pun menyebut kakek kepadaku? Chiangpul menjadi girang sekali baik, Liu Kongkong, akan tetapi karena Kongkong menyebut nama mereka begitu saja, maka kepadaku juga sebaiknya kalau Kongkong menyebut namaku tanpa pakai embel-embel Kongcu segala macam. Hahaha, baik sekali, baik sekali, Chiangpul, engkau sungguh seorang anak yang baik dan pantas menjadi cucu majikan Pulau Es. Demikianlah, mulai hari itu, Chiangpul tinggal di Pulau Nelayan bersama Liu Ek Soan, Li Siang dan Liu Li Hiang. Dengan tekun dia mempelajari ilmu dalam air, dibimbing dengan penuh perhatian oleh Liu Ek Soan, dan dibantu pula oleh Li Siang dan Li Hiang. Seperti yang diidam-idamkan oleh kakek itu, pergaulan antara cucu keluarga Pulau Es dan cucunya berjalan lancar dan mereka nampak akrab sekali. Bahkan pada bulan-bulan berikutnya, pandangan kakek yang sudah berpengalaman ini dapat melihat dengan jelas bahwa cucunya perempuan, Li Hiang, telah jatuh hati pada Chiangbun. Akan tetapi kakek ini merasa ragu apakah cucu pendekar super sakti itu juga ada hati kepada darah itu. Chiangbun orangnya pendiam dan sukar menjenguk hatinya. Sikapnya pada Li Hiang memang baik dan ramah, tetapi tak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa pemuda ini tertarik kepada darah yang sedang manis-manisnya bagaikan bunga sedang mekar semerba itu. Sikap Chiangbun biasa saja, bahkan nampaknya pemuda ini lebih akrab dan lebih dekat dengan Li Xiang daripada Li Hiang. Bun Koko, mari kita latihan menyelam dan mencoba untuk menangkap belut laut yang lincah itu. Dasar-dasar ilmu bergerak dalam air telah kau pelajari dari Kongkong, hanya tinggal mematangkan latihan saja, kata Li Hiang yang berdiri di atas perahu kecil itu bersama Chiangbun, sedangkan Li Xiang melatih diri dengan alas kaki kayunya. Dia berlatih membuat lompatan-lompatan jauh dan nampaknya pemuda ini sudah mahir sekali. Sejak tadi Chiangbun yang sudah agak letih berlatih itu duduk di atas perahu memandang ke arah Li Xiang penuh kagum. Mendengar ajakan darah itu, dia mengangguk. Baiklah, sianggoy. Akan tetapi belut itu terlalu cepat dan gesit untukku. Lagi pula, tubuhnya sangat lecin sehingga sukar untuk ditangkap. Aku akan membantumu, Koko. Memang belut itu sukar ditangkap dan aku sendiri pun tanpa dibantu takkan dapat menangkapnya. Dia harus dihadang dari depan belakang, dan dalam kebingungan dia baru dapat ditangkap sebab jika bingungnya menyusupkan kepalanya ke dalam lumpur sehingga kita tinggal menangkap ekornya saja. Tapi dia merupakan bahan latihan bergerak dalam air yang baik sekali. Baiklah, mari kata Chiang Bon yang sudah bergerak hendak meloncat ke air. Akan tetapi lengannya dipegang oleh jari-jari tangan halus itu. Dia menoleh dan dua pasang metu saling bertemu. Sepasang metli yang penuh kemesraan, akan tetapi metu Chiang Bon memandang biasa saja, agak heran. Ada apakah, Hiang Boi? Engkau lupa penutup telingamu, kata darah itu yang tiba-tiba wajahnya berubah merah karena pertemuan pandang matu itu amat berkesan di hatinya yang menjadi berdebar penuh ketegangan aneh. Ahaha, engkau benar. Lupa sekali aku kata Chiang Bon. Dia pun memasang alat pelindung telinganya. Untuk melakukan penyelaman sampai lama di dalam lautan, telinga perlu dilindungi dan ditutup agar tidak rusak oleh tekanan air. Setelah itu, kedua orang itu lalu meloncat ke air dan menyelam. Bagaikan dua ekor ikan saja, mereka menyelam dan berenang di dalam air. Chiang Bon hanya mengenakan sebuah celana pendek yang ringkas dan tubuh bagian atasnya telanjang. Kulitnya putih halus mengkilat ketika tubuhnya meluncur di dalam air itu. Kini dia telah pandai menyelam dan berenang dalam air, melawan tekanan air dan gerakan ombak. Memang pada dasarnya dia memiliki singkang yang amat kuat, maka setelah diberi petunjuk oleh kakek Liu, sebentar saja dia telah menguasai ilmu itu dan berkat singkangnya, dia malah lebih kuat menahan nafas dibandingkan dengan kakak beradik Liu itu. Hanya dia belum dapat memiliki kelincahan seperti mereka karena kalah biasa dan kalah latihan. Juga pandang matelih yang di dalam air lebih tajam dan awas dibandingkan Chiang Bon. Hal ini pun karena kebiasaan dan latihan. Mereka berdua mencari-cari dan lih yang menjadi penunjuk jalan. Tiba-tiba darah itu memberi isyarat dan menudin ke depan. Nampak seekor belut merah berenang perlahan di depan. Dari isyarat tangannya, lih yang menyatakan bahwa darah itu hendak menghadang dari depan dan ia menyuruh Chiang Bon menghadang dari belakang. Chiang Bon memberi isyarat bahwa dia telah mengerti. Darah itu lalu mempercepat gerakannya, meluncur dan mengambil jalan memutar untuk mendahului belut itu, kemudian membalik dan menghadang di depan. Belut itu panjang, ada satu meter panjangnya dan sebesar lengan darah itu. Melihat ada makhluk aneh menghadang, belut itu cepat membalikkan tubuhnya. Akan tetapi Chiang Bon mendatangi dan mengembangkan kedua lengannya, jari-jari tangannya terbuka dan siap untuk menangkap kalau belut itu lewat di dekatnya. Melihat ini, belut itu kembali membalik dan paniklah dia ketika melihat di depan dan belakangnya ada makhluk besar yang hendak menangkapnya. Dia meluncur ke kiri, akan tetapi lih yang sudah mendahuluinya dan menyambar dengan tangan kanan. Belut itu mengelak dan membalik, akan tetapi sudah ada pula Chiang Bon yang menyergapnya. Secepat kilat, Chiang Bon mencengkeram dan dia berhasil menangkap belut itu pada perutnya. Belut itu meronta dan membelit hendak menggigit, tapi lihi yang sudah menangkapnya pula, tepat pada leharnya. Karena belut itu kuat dan tubuhnya mengeluarkan lendir yang licin, dua orang muda itu dengan susah payah mempertahankan agar belut itu tidak terlepas kembali. Dalam pergumulan ini, tanpa disengaja tubuh mereka saling merapat dan tahu-tahu lengan Chiang Bon sudah melingkari pinggang lihi yang dan lengan darah itu merangkul leharnya. Kemudian tiba-tiba saja mulut lihi yang sudah bertemu dengan mulut Chiang Bon. Ih pemuda itu terkejut bukan main, seluruh tubuhnya menggigil dan dia pun melepaskan tubuh belut itu dan mendorong tubuh lihi yang. Belut itu terlepas dan melarikan diri, sedangkan pelukan mereka pun terlepas. Chiang Bon berenang ke atas dengan jantung berdebar, sedangkan lihi yang juga berenang menyusulnya. Tiba-tiba lihi yang terkejut sekali melihat sinar putih meluncur dari arah kiri. Sekali pandang saja taulah apa benda itu, akan tetapi Chiang Bon yang masih belum mengenal benar keadaan di lautan itu, melihat adanya seekor belut putih yang panjangnya ada satu meter akan tetapi lebih kecil daripada yang tadi, timbul kegembiraannya dan cepat dia menyambar dan menangkap belut itu. Prat belut itu mengelak dan tiba-tiba mencambuhkan dirinya ke lengan Chiang Bon. Pemuda itu tersentak kaget dan tak ingat apa-apa lagi. Tubuhnya seperti dibakar dari dalam dan pandang matanya gelap, dia lung lay tak sadarkan diri. Melihat ini, lihi yang cepat menyambarnya, menarik tangannya dan dibawanya berenang naik. Setelah dia menyembulkan kepala di permukaan air dan menarik kepala Chiang Bon yang pingsan itu dengan menjambak rambutnya, dia melihat kakaknya duduk di dalam perahu dan beristirahat. Siang Ko! Cepat! Bun Ko dilecut belut petir. Tolong gak! Mendengar ini dan melihat Chiang Bon yang pingsan, lihi yang cepat meloncat dan berenang menghampiri, membantu adiknya membawa Chiang Bon naik ke dalam perahu kecil mereka. Melihat Chiang Bon terbah terlentang dengan muka pucat kebiruan dan napas nampaknya berhenti sama sekali, matanya terbelalak dan tidak bersinar lagi, lihi yang menjerit dan menubruk tubuh itu dan menangis. Bun Ko! Bun Ko, ah, Bun Ko, jangan mati, jangan tinggalkan aku, Bun Ko ia menangis sesenggukan. Tangan li siang yang kuat menariknya dan terdengar suara pemuda itu yang kering, hiang moi, kongkong tentu akan memukulmu kalau melihat sikapmu yang cengeng ini. Tenanglah dan aku akan mencoba menolongnya seperti yang pernah diajarkan oleh kongkong. Li hiang melepaskan rangkulannya dan duduk agak menjauh, akan tetapi ia belum berhenti menangis sesenggukan dan memanggil-manggil nama Chiang Bon. Sementara itu, li siang segera memeriksa nadi lengan Chiang Bon dan dengan lega mendapat kenyataan bahwa urat nadi itu masih berdetak, walaupun lemah sekali. Kalau tidak cepat ditolong, tentu urat nadi itu akau berhenti berdetak pula. Maka tanpa ragu-ragu dia lalu mengangkat kepala Chiang Bon dengan menaruh tangan kiri pada bawah tengkuk, membuka mulut Chiang Bon, menggunakan tangan kanan menutup lubang hidung pemuda itu dan merapatkan mulutnya ke mulut Chiang Bon yang terbuka. Maka ditiupnyalah sekuat tenaga ke dalam mulut Chiang Bon. Dada Chiang Bon bergerak mekar. Ketika tiupan dihentikan dan li siang melepaskan ciumannya, dada itu mengemptis lagi. Akan tetapi pernapasan Chiang Bon belum juga berjalan. Li siang mengulangi tiupannya itu sampai berkali-kali. Akhirnya pernapasan Chiang Bon mulai berjalan, mula-mula amat lemah akan tetapi sudah berjalan kembali, melegakan hati li siang yang menghentikan usahanya. Bun Koko, sadarlah, jangan mati, aku, aku cinta padamu, Bun Koko. Suara inilah yang pertama-tama terdengar oleh Chiang Bon. Ia telah sadar kembali akan tetapi belum membuka matanya, bahkan kini hampir tidak berani membuka matanya ketika mendengar suara Li Hiang itu. Li Hiang menangis. Dan bilang cinta padanya. Hatinya merasa tegang dan tidak enak sekali. Lalu dia teringat akan pengalamannya tadi. Dia berhasil menangkap belut bersama Li Hiang, akan tetapi darah itu menciumnya. Mencium mulutnya. Dan ketika dia berenang hendak naik, dia melihat seekor belut putih yang hendak ditangkapnya. Lalu tiba-tiba dia merasa dirinya seperti dibakar dan tidak ingat apa-apa lagi. Chiang Bon membuka mata, melihat Li Hiang masih menangis dan melihat Li Siang merangkulnya. Jantungnya berdebar senang. Begitu senang dia karena rangkulan Li Siang ini. Akan tetapi dia juga merasa malu dan sungkan, lalu bangkit duduk dan bertanya, apakah yang terjadi? Di mana? Eh, haha, belut itu. Li Hiang memegang tangan kirinya dengan kedua tangan meremas-remas tangan itu. Chiang Bon merasa semakin tidak enak dan ingin menarik tangannya, akan tetapi takut kalau-kalau menyinggung perasaan Li Hiang, maka didiamkannya saja. Bun Ko, tahukah engkau bahwa engkau tadi nyaris tewas sehingga aku menjadi amat khawatir? Chiang Bon memandang wajah yang manis itu, yang kini sudah tersenyum akan tetapi pipinya masih basah, bukan hanya basah air laut melainkan juga air mata. Apa yang terjadi? Belut putih yang kau tangkap itu adalah belut beracun yang amat jahat, namanya belut petir. Belut itu tidak menggigit, melainkan melecut dengan ekor dan tubuhnya yang mengandung kekuatan membakar seperti petir. Biasanya, orang yang terkena lecutan belut itu tentu akan mati. Dia tidak pernah menyerang kalau tidak diserang lebih dulu dan karena engkau hendak menangkapnya, maka dia menyerangmu. Ah, kukira tadi engkau sudah, sudah, mati, koko. Untung ada siangko yang pernah belajar kalau menyembuhkan orang yang belum mati di lecut binatang itu. Li Siang juga menyembuh. Dan untung sekali bahwa engkau memiliki singkang yang amat kuat, Hyante. Lecutan belut itu mengandung kekuatan membakar yang amat hebat, seperti orang kalau disambar petir. Karena jantungmu amat kuat berkat singkangmu, maka hanya pernapasanmu saja yang terhenti, akan tetapi jantungmu masih berdetak lemah. Aku hanya tinggal membantu pernapasanmu saja. Membantu pernapasan Chiang Bun bertanya heran. Ya, membantu agar pernapasanmu pulih dan bekerja kembali karena tadinya terhenti oleh guncangan hebat akibat lecutan belut petir itu. Kalau jantungmu berhenti, baru aku akan membantu gerakan jantungmu dengan totokan dan pijatan yang kuat. Hal itu amat berbahaya karena mungkin saja dapat mematahkan beberapa ujung tulang igamu. Syukur Rengka selamat berkat kekuatan singkangmu. Chiang Bun memandang dengan rasa kagum. Ahaha, kalau begitu aku berhutang nyawa kepadamu, tuaku. Lis yang menggerakkan tangan dengan jengah air, mengapa engkau begitu sungkan? Sudah sepatutnya kalau aku yang tahu sedikit akan care pengobatan itu menolongmu. Aku pun ingin belajar ilmu itu, tuaku. Siapa tahu, lain kali aku perlu menolong seorang di antara kalian, atau orang lain, dia berhenti sebentar lalu melanjutkan, bagaimana si care pengobatan itu? Apa menggunakan obat? Bagaimana engkau bisa membantu pernapasan orang lain bekerja kembali setelah napas itu berhenti? Apakah dengan totokan-totokan tertentu? Tidak, melainkan dengan care meniupkan hawa ke dalam paru-parumu melalui mulut, jawab Lis yang. Eh, bagaimana caranya? Coba kau beri contoh, tuaku, bagaimana care engkau menolongku tadi? Mendadak saja Lis yang kelihatan jengah dan malu-malu, sedangkan Lihi yang tersenyum-senyum aneh. Hei, kalian kenapa? Pengobatan itu dilakukan dengan care mencium, darah itu berkata jenaka. Eh, jangan main-main, si Omoy, aku sungguh ingin belajar dan ingin tahu care pengobatan yang aneh akan tetapi dapat menyelamatkan nyawa manusia ini. Siang Koko, kenapa tidak kau beri contoh saja dia ini? Biar puas hatinya, Lihi yang menggoda. Lis yang menghela nafas. Baiklah, Hyante. Kau rebahlah seperti tadi ketika engkau tingsan. Setelah Cian Bun merebahkan diri terlentang, pemuda itu berkata. Mula-mula engkau periksa pernapasan dan detik nadinya. Engkau tadi dalam keadaan tingsan. Napasmu terhenti sama sekali, akan tetapi detik nadimu masih berdenyut walaupun lemah. Itu berarti bahwa paru-parumu berhenti bekerja akan tetapi jantungmu masih bekerja. Lalu aku mengangkat leharmu begini, maksudnya supaya lubang kerongkonganmu terbuka lebar. Lalu aku menutupi kedua lubang hidungmu dan meniupkan hawa ke dalam paru-parumu begini. Biar pun sungkan untuk mengajari pemuda itu, Li Xiang lalu menutup mulut Cian Bun yang dibukanya itu dengan mulutnya sendiri dan dia pun meniup keras-keras. Cian Bun terbelalak, akan tetapi jantungnya berdebar dan suatu perasaan yang amat mesra merayapi seluruh tubuhnya. Tidak seperti ketika Li Xiang menciumnya di dalam air tadi, kini dia merasa senang sekali beradu mulut dengan Li Xiang. Akan tetapi dia terbatuk-batuk ketika pemuda itu meniupkan hawa dengan kuat ke dalam paru-parunya. Hal ini terjadi karena ia terkejut dan tentu saja timbul perlawanan dari kerongkongannya. Li Xiang memandang dan tertawa terpingkal-pingkal, sedangkan Li Xiang tersenyum saja. Nah, usaha itu kau ulangi terus sampai si korban dapat bernapas sendiri, atau sampai paru-paru itu bekerja kembali, hiante. Sedangkan kalau nadinya sudah tidak berdenyut lagi yang berarti jantungnya terhenti karena buncangan hebat itu, engkau totok dia di sini, dia meraba dua jalan darah di punggung dan atas lambung dan menambahkan, kemudian engkau tekan dan pijit arah jantung dari dada depan, dan ini mungkin saja akan mematahkan ujung tulang iga, akan tetapi hal itu tidak berbahaya. Usaha ini adalah untuk mengunghimpit dan mendorong jantung agar jantung yang bekerja seperti pompa itu dapat bergerak dan bekerja kembali. Akan tetapi perhatian Chiang Bun sudah kurang dapat dipusatkan. Jantungnya berdebar keras ketika dia memandang Li Xiang, terutama memandang ke arah mulut itu, ke arah bibir yang baru saja menempel pada bibirnya. Mukanya menjadi merah sekali dan kakak beradik itu tentu saja mengira bahwa merahnya muka itu karena tersedak ketika ditiup tadi. Bun Ko, kau belajarlah yang baik agar lain kali kalau aku yang menjadi korban belut petir, engkau sudah dapat menolongku, kata Li Xiang dengan wajah berseri dan bibir tersenyum nakal. Eh, bocah nakal. Mengapa engkau jadi ingin benar ditolong Bun Hyante kakaknya menggoda? Aku memang lebih senang dicium oleh Bun Ko daripada oleh orang lain jawab Li Xiang dengan polos dan jujur. Kakak darah itu tertawa. Hahaha, agaknya engkau sungguh jatuh cinta mati-matian kepada Bun Hyante. Bagaimana dengan engkau, Bun Te? Ciyang Bun menundukan mukanya yang berubah merah sekali dan dia mengerutkan alisnya. Kakak beradik ini sungguh terlalu terbuka dan polos, bicara soal cinta begitu saja dan darah ini menyatakan keinginan diciumnya, menyatakan cintanya begitu terang-terangan, sedangkan kakaknya tak menegurnya bahkan membantu dan mendorongnya bicara tentang cinta. Dia sendiri tentu saja merasa malu dan jengah, dan tidak dapat menjawab sama sekali. Melihat ini, kakak beradik itu hanya tersenyum, bahkan Li Xiang lalu tertawa keras. Hahaha, Bun Hyante nampak malu-malu, jangan sampai kita membuat dia bingung, Hiang Moi. Marilah kita pulang agar Kong Kong tidak mengharap cemas. Mereka berperahu kembali ke pulau dan Ciyang Bun menjadi termenung seorang diri, memikirkan keadaan dua orang kakak beradik ini, juga memikirkan keadaan batinnya sendiri yang mengalami gejolak amat hebatnya, membuat matanya terbuka dan dia melihat hal-hal aneh terjadi pada dirinya yang membuatnya cemas dan gelisah. Tentu saja kepolosan dan kejujuran kakak beradik itu membuat Ciyang Bun terkejut dan heran bukan main, bahkan ada kesan di hatinya bahwa mereka itu tidak sopan. Apakah soal cinta, bahkan soal seks, merupakan hal yang tidak patut untuk dibicarakan secara terbuka? Benarkah bahwa membicarakan hal itu secara jujur merupakan hal yang tidak sopan? Tentu saja tidak sopan kalau diukur dari ukuran kesopanan umum, tidak susila jika dipandang dari kacamata kesusilaan umum. Akan tetapi bagaimanakah sesungguhnya? Mengapa tata kesusilaan kita mengharamkan kejujuran terhadap dua hal ini, terutama perihal seks? Bukankah cinta dan seks merupakan hal-hal yang erat kaitannya dengan kehidupan, bahkan merupakan kenyataan yang tidak mungkin dapat dihindarkan oleh setiap orang manusia sehingga merupakan suatu kewajaran dalam hidup? Mengapa lalu diharamkan pengertian tentang itu sehingga kita menjauhkan anak-anak dari pengertian tentang hal itu? Tak perlu dibantah lagi bahwa membicarakan cinta dan seks dengan maksud untuk bicara cabul, untuk main-main, adalah hal yang sama sekali tidak patut. Membicarakan apapun juga, jika pamrihnya hanya untuk main-main dan mengandung dasar pemikiran dan bayangan kotor atau cabul, jelas tiada manfaatnya, bahkan merusakkan kejernihan batin. Akan tetapi, bagaimana kalau membicarakannya tanpa dasar kotor seperti itu, melainkan bicara seperti kita membicarakan sesuatu yang tidak terpisah daripada kehidupan itu sendiri? Pandangan tradisional nenek moyang kita memang sengaja mengharamkan percakapan tentang cinta dan seks sebagai sesuatu yang memalukan, tentu saja pada mulanya dimaksudkan untuk membuat kita malu untuk melanggarnya. Akan tetapi, pandangan macam ini lalu menimbulkan suatu pandangan yang tidak menguntungkan terhadap seks, seolah-olah seks merupakan suatu perbuatan yang tidak pantas, memalukan, dan membongkar sesuatu yang kotor yang kita lakukan. Inilah yang menyebabkan semua orang menutup mulut tentang seks, dan merahasiakan perasaan cintanya terhadap orang berlainan kelamin, hanya karena sudah tumbuh dalam batinnya pendapat tradisional itu. Sudah tiba saatnya bagi kita untuk mengubah pandangan yang keliru ini. Kita harus berani membuka mata bahwa persoalan cinta dan seks adalah persoalan hidup yang menyangkut kehidupan setiap orang manusia. Setiap orang anak pada saatnya pasti akan memasuki tahap ini dan daripada mereka memasukinya dengan membuta, daripada mereka memperoleh keterangan-keterangan yang menyesatkan tentang cinta dan seks dari orang lain, daripada mereka memperoleh pengertian melalui percakapan-percakapan yang berdasarkan pandangan cabul dan kotor, alangkah baiknya kalau mereka, anak-anak itu mendengarnya dari orang tua atau pendidikan sendiri, dengan care yang terbuka dan jujur, tanpa didasari kecabulan. Liuli siang dan Liuli hiang sejak kecil hidup di pulau kosong bersama kakeknya, dan mereka itu hanya sekali waktu saja bertemu dengan orang-orang lain jika kebetulan mereka ikut kakek mereka untuk berbelanja ke daratan besar atau ke pulau-pulau lain. Mereka mendapatkan pendidikan bun, tulisan, dan bu, silat, dari kakek mereka sendiri. Akan tetapi kakek mereka cukup bijaksana untuk memberi pengertian kepada mereka tentang cinta antara pria dan wanita dan tentang hubungan antara pria dan wanita, walaupun secara sederhana. Kemudian, dengan menyaksikan hubungan-hubungan kelamin antara binatang-binatang di sekitar tempat itu, antara ikan-ikan, burung-burung dan binatang hutan yang mereka dapatkan di kepulauan lain, kedua orang kakak beradik ini tumbuh dengan pengertian tentang cinta dan seks secara wajar. Mereka tahu bahwa hubungan itu antara kakak dan adik adalah hal yang tidak baik, tak wajar, dan menurut kakek mereka, berbahaya bagi kesehatan mereka, maka mereka menganggapnya sebagai hal yang sama sekali tidak boleh dilakukan. Pengertian ini membuat cinta mereka sebagai kakak beradik tidak dipengaruhi dirahi sama sekali. Namun, mereka sudah biasa untuk bicara tentang cinta, bahkan tentang seks, secara terbuka dan tanpa malu-malu, seperti kalau mereka bicara tentang penderitaan lapar dan haus, dan tentang kenikmatan makan dan minum. Keterus terangan inilah yang membuat siang bun menjadi terkejut, heran dan juga malu dan canggung. Malam itu siang bun tak dapat memejamkan matanya. Selama tiga bulan ini dia tinggal di pulau itu dan merasa betah sekali karena tiga orang penghuni pulau itu amat baik kepadanya. Dia tidur sekamar dengan li siang. Akan tetapi malam ini dia gelisah. Dia merasa akan datangnya sesuatu yang mungkin akan merubah seluruh kehidupannya. Peristiwa siang tadi sungguh mendatangkan kesan yang amat mendalam, ketika dia dicium li hiang, lalu ketika li siang menciumnya untuk mengajarnya melakukan pertolongan kepada korban lecutan belut petir. Akhirnya ketika tanpa malu-malu lagi li hiang menyatakan cintanya kepadanya, bahkan diperkuat oleh ucapan-ucapan li siang. Li hiang jatuh cinta padanya. Cinta seorang wanita terhadap seorang pria. Dia sudah banyak mendengar dan membaca tentang cinta antara pria dan wanita ini. Akan tetapi, mengapa dia merasa bingung? Apakah dia tidak mencinta li hiang? Dia suka sekali pada li hiang yang jenaka dan cantik manis, lincah dan merupakan seorang sahabat yang amat menyenangkan. Akan tetapi, terus terang saja dia sama sekali tidak merasa tertarik atau terangsang oleh li hiang, bahkan ketika darah itu menciumnya di dalam air, dia merasa terkejut, malu dan tidak senang. Sebaliknya, ketika li siang mengajarkan care pertolongan itu dan beradu mulut dengan dia, dia merasa begitu terangsang dan senang, begitu nyaman dan, dia sendiri tidak tahu perasaan apalagi yang mengaduk hatinya. Pendeknya dia merasa mesra dan senang sekali. Kini teringatlah dia betapa setiap malam, kalau li siang sudah tidur nyenyak, seringkali dia duduk dan memandangi wajah dan tubuh temannya itu dengan perasaan yang luar biasa. Dan setelah teringat akan semua itu, teringat pula akan perasaan aneh yang menyelinap di hatinya ketika pemuda itu menciumnya. Siang pun merasa terkejut, bingung dan gelisah. Kini dia melihat kenyataan aneh dan mengejutkan yang berada dalam batinnya, yaitu bahwa dia sama sekali tidak pernah tertarik kepada kaum wanita. Memang dia dapat melihat keindahan tubuh wanita dan kecantikan wajah wanita, akan tetapi semua itu sama sekali tidak menimbulkan gairah, sama sekali tidak mendatangkan kemesraan dan tidak mempunyai daya tarik baginya. Sebaliknya, dia sangat tertarik kepada Cheng Leong, kepada Kau Chin Leong dan kini dia arnat tertarik kepada li siang. Bahkan ketika pemuda itu menciumnya, dia merasa amat senang. Bangkit rangsangan gairahnya, terasa amat mesra dan menyenangkan. Ya Tuhan Chiang pun berseru di dalam hatinya sendiri ketika dia melihat kenyataan ini. Birahinya tidak dapat terangsang oleh wanita, melainkan oleh pria. Dengan bingung dan gelisah melihat kenyataan yang amat membedakan antara dirinya dengan kaum pria pada umumnya ini, Chiang pun lalu menutupi muka dengan kedua tangannya dan dia pun menangis. Tiba-tiba dua buah tangan yang kuat dengan lembut memegang pundaknya dan li siang bertanya halus, Bun T, engkau kenapakah? Mengapa engkau menangis? Dalam keadaan sedang berduka, pertanyaan seorang yang disayang dapat menambah keharuan hati. Chiang pun juga demikian. Dirangkul pundaknya dan ditanya dengan suara penuh kekhawatiran itu, air matanya makin ras mengalir dan dia pun balas merangkul dan menyembunyikan mukanya di atas dada yang bidang itu. Diam-diam li siang merasa heran dan kasihan sekali. Heran melihat bagaimana pemuda yang dia tahu memiliki ilmu kepandayan tinggi dan amat gagah perkasa ini dapat bersikap begini lemah, menangis seperti seorang wanita cengeng. Akan tetapi dia juga merasa kasihan melihat kedukaan Chiang Bun dan mengira bahwa tentu pemuda ini menangisi nasib keluarganya, yaitu kematian kakek dan para neneknya di Pulau Es dan kehilangan saudara-saudaranya yang belum diketahuinya bagaimana nasibnya itu. Maka, karena merasa iba, ketika merasa betapa Chiang Bun merangkul dan menangis di dadanya, dia pun mendekatnya dan mengelus rambutnya untuk menghibur. Hal ini justru membuat Chiang Bun menjadi semakin terharu dan dia mengangkat mukanya yang basah, memandang kepada li siang. Melihat wajah yang tampan itu memandang penuh kekhawatiran, Chiang Bun kembali merangkul. Chiang Tuako, ah, Chiang Tuako, keluhnya. Li siang memeluk. Bun T, adikku yang baik, kau tenangkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Dalam rangkulan pemuda itu, Chiang Bun merasa demikian senang dan terhibur, akan tetapi dia teringat akan janggalnya perasaannya sendiri ini. Teringat bahwa dia pun seorang pria, maka dia pun kembali diingatkan akan keadaannya yang luar biasa itu, keadaan yang membuatnya berduka dan menangis. Maka dia pun merontak dan sekali merenggutkan tubuhnya, dia telah terlepas dari pelukan li siang. Tidak, tidak, jangan dan dia pun meloncat dan berlari keluar dari kamar, terus keluar dari pondok itu. Bun Hyang Telis yang tadi terpental ketika pemuda itu merontak, dan dia memanggil dengan khawatir, akan tetapi melihat pemuda itu lari keluar, dia tidak berani mengejar, takut kalau-kalau akan membuat Chiang Bun menjadi marah dan tersinggung hatinya. Li siang keluar dari dalam kamarnya, lalu menghampiri kamar adiknya. Dia berpikir bahwa dalam keadaan seperti itu, orang yang paling tepat untuk menghibur hati Chiang Bun hanyalah Li Hiang. Adiknya itu mencinta Chiang Bun dan dia pun hampir merasa yakin bahwa pemuda itu tentu membalas cinta ini. Adiknya amat cantik manis, dan hubungan antara mereka itu pun nampak demikian akrabnya. Li Hiang belum tidur dan darah ini terkejut sekali ketika mendengar cerita katanya bahwa Chiang Bun berduka dan menangis dan kini keluar dari dalam pondok. Agaknya dia teringat akan keluarga Pulau Eas dan dilanda duka yang amat besar sampai dia lupakan kegagahannya dan menangis seperti anak kecil. Sudah ku coba menghiburnya akan tetapi gagal, malah dia lari keluar pondok. Adikku, kalau memang engkau mencintanya, engkau harus dapat menghibur hatinya. Kasihan sekali dia. Baik, koko, akan ku usahakan agar dia terhibur. Kasihan Bun ke, dan Li Hiang pun lalu keluar dari dalam pondok mencari pemuda yang dicintanya itu. Chiang Bun duduk termenung di tepi laut, menghadap ke timur di mana nampak bulan mengambang di atas air. Indah bukan main. Akan tetapi tiada keindahan baginya di saat itu. Bahkan keindahan itu menambah keharuan hatinya, karena dia teringat akan Pulau Eas, teringat akan keluarga kakeknya yang binasa. Tetapi semua kenangan itu ditelan oleh gelombang kesedihannya karena kenyataan yang dihadapinya. Aku seorang manusia yang tidak lumrah, pikirnya. Akan tetapi, tiba-tiba darah pendekar di tubuhnya memerontak. Dia tidak boleh bersikap lemah. Ibunya tentu akan marah-marah dan mentertawakannya. Ibunya adalah seorang pendekar wanita yang amat keras hati, yang kuat dan sama sekali tidak lemah, bahkan ibunya membenci kelemahan. Ketika dia masih kecil, kalau dia terjatuh atau mengalami nyeri dan menangis, ibunya marah-marah dan mengatakan bahwa tangis hanya pantas bagi seorang pengecut yang tidak berani menghadapi kenyataan hidup. Tangis hanya tanda ibah diri dan kelemahan batin, demikian kata ibunya. Chiang Bun yang duduk di atas pantai berpasir itu mengepal tinju. Kenapa dia begini lemah? Kenapa dia tidak berani menghadapi kenyataan ini dan melawannya? Dia tahu bahwa perasaannya yang berlainan dengan laki-laki biasa ini, yang condong untuk lebih menyukai pria daripada wanita, adalah sesuatu yang tidak lumrah dan dia harus dapat melawan dan menundukannya. Akan diperlihatkannya bahwa dia adalah seorang laki-laki sejati. Bun Koko. Eh, haha, Bun Ko, engka sedang mengapa di situ? Chiang Bun menoleh. Li Hiang telah berdiri di situ, di belakangnya. Cahaya bulan yang baru tersembul dari permukaan air itu menyorotkan cahaya kemerahan dan menimpa kepala darah itu, membuat wajah itu berada di dalam cahaya kemerahan yang indah. Seorang darah yang cantik manis dengan tubuh yang sedang ranum padat dan nampak menggerahkan. Mengapa dia tidak tertarik? Bodoh. Demikian Chiang Bun mencelah diri sendiri dan dia pun bangkit berdiri. Hiang Moi, katanya perlahan. Bun Ko, ah, Bun Ko, engkau membuat aku khawatir sekali. Chiang Koko bilang bahwa engkau berduka dan keluar dari pondok. Aku mencari-carimu dan melihat engkau duduk termenung di sini, darah itu menghampiri dan merangkul pinggang pemuda itu dengan mesra, mengangkat mukanya memandang. Bun Ko Ko, janganlah berduka, Bun Ko, ada Li Hiang di sini yang akan ikut memikul semua kedukaanmu, bukan main lembut dan mesranya sikap dan ucapan darah itu. Aku seorang laki-laki sejati, demikian Chiang Bun menguatkan hatinya dan dia memaksa diri, memeluk tubuh darah itu. Hiang Moi, engkau seorang darah yang baik sekali. Bun Ko Li Hiang berkata girang dan mempererat dekapannya pada pinggang pemuda itu. Aku harus memperlihatkan kejantananku, pikir Chiang Bun dan dia pun mempererat rangkulannya. Ketika wajah darah itu terangkat ke atas, menengadah dan memandang kepadanya dengan sinar mat lembut, dengan mulut setengah terbuka, Chiang Bun lalu menundukkan mukanya dan menutup mulut itu dengan mulutnya sendiri, mencium bibir yang menantang itu. Ciuman itu membuat tubuh Li Hiang menggigil dan rintihan halus mendesah keluar dari kerongkongannya. Bagi Chiang Bun sendiri, terjadi hal yang sungguh membuatnya ngeri. Mulut yang panas itu, bibir yang lunak lembut itu, ketika bertemu dengan bibirnya dalam sebuah ciuman mesra, mendatangkan rasa muat. Bukan, bukan kelembutan seorang wanita yang diadambakan, sama sekali bukan. Dia merindukan kejantanan seorang pria, mulut yang kuat akan tetapi lembut, bukan lunak menyerah macam mulut wanita ini. Dia tidak tahan lagi dan cepat dah merenggutkan dirinya, melepaskan pelukan. Tidak. Tidak. Jangan dan dia pun, seperti tadi ketika meninggalkan Li Siang, melarikan diri meninggalkan Li Hiang yang berdiri bengong dengan wajah berohah pucat dan matlah, terbelalak. Bun kokoya berteriak dan mengejar. Sesosok bayangan lain muncul dan ikut mengejar Chiang Bun. Bayangan ini adalah Li Siang. Pemuda ini tadi mengintai dan ikut bergembira melihat betapa adiknya dan Chiang Bun bercuman di pantai. Akan tetapi, dia ikut terkejut melihat perubahan pada diri Chiang Bun dan ketika Chiang Bun melarikan diri dan dikejar oleh adiknya, dia pun ikut mengejar dengan hati khawatir. Chiang Bun berdiri di tepi pantai utara, berdiri seperti arca memandang jauh ke depan, tanpa bergerak sama sekali, wajahnya pucat dan matanya sayu. Bun kokoh. Bun Hyante. Dia membalik, memandang kepada dua orang kakak beradik itu dengan muka pucat dan dia pun menghardik, pergilah kalian. Jangan dekati aku. Pergi. Terdengar Li Hiang terisak dan Li Siang menahan nafas saking kagetnya melihat sikap pemuda yang mereka sayang itu. Chiang Bun biasanya bersikap ramah dan halus, akan tetapi mengapa sekarang begitu berubah sikapnya, menjadi kasar dan seperti orang yang marah sekali? Akan tetapi Li Siang mempunyai pandangan yang jauh dan bijaksana. Dia memegang lengan adiknya dan berkata lirih, baiklah, kami pergi, kami hanya ingin menghiburmu, Bun Te. Marilah, adikku. Dia pun setengah menyarat tubuh Li Hiang meninggalkan Chiang Bun sendirian. Sejenak Chiang Bun masih berdiri tegak dengan sikap marah seperti tadi, memandang ke arah dua sosok bayangan yang pergi dengan lemas itu. Kemudian, terasalah seluruh tubuhnya lemas seperti bilolosi urat-uratnya dan dia pun terkulai, jatuh berlutut di atas pasir. Ya Tuhan, ampunilah hamba dia mengeluh dengan hati penuh penyesalan. Dan semalam itu dia duduk bersilah di pantai, tidak pernah beranjak dari tempat itu. Dia bingung sekali. Ketika berada dalam pelukan Li Hiang, terjadi perang dalam batinnya. Perasaannya senang akan tetapi pikirannya menentang. Sebaliknya, saat dia memeluk dan mencium Li Hiang, pikirannya mendorong akan tetapi perasaannya menentang keras. Dia menjadi bingung, menyesal dan berduka. Liu Ek Soan menerima laporan tentang keadaan Chiang Bun dari dua orang cucunya. Kakek ini menarik napas panjang. Keturunan keluarga Pulau Es sudah tentu memiliki keanahan-keanahan watak yang tidak kita mengerti. Biarkanlah saja, jangan ganggu. Besok baru aku akan bicara dengannya. Pada keesokan harinya kakek itu menghampiri Chiang Bun yang masih duduk bersilah di tepi pantai dan menegur halus. Chiang Bun, sepagi ini engkau sudah berada di sini dan kelihatan susah hatimu, anak baik. Chiang Bun menoleh lalu berkata dengan sedih, Liu Kong Kong, hari ini aku mohon diri darimu. Aku akan pergi untuk mencari saudara-saudaraku yang terpisah dariku atau aku akan pulang dan melaporkan semua hal itu kepada orang tuaku. Kakek itu mengangguk-angguk, kemudian menarik napas panjang. Kami akan merasa kehilangan, Chiang Bun. Akan tetapi bagaimana lagi, memang sepatutnya kalau engkau melaporkan semua yang terjadi kepada orang tuamu. Sudah tiga bulan lebih engkau di sini. Semua dasar ilmu dalam air telah engkau kuasai, tinggal melatih dan memahirkan saja. Akan tetapi ada suatu hal yang amat penting yang ingin kubicarakan denganmu, anak baik. Hal apakah itu, Kong Kong? Tentang engkau dan Li Hiang. Anak itu telah mengaku kepadaku bahwa ia amat mencintamu dan engkau pun tentu tahu akan hal ini. Maka, jika kiranya engkau dan orang tuamu tidak menganggap kami terlalu rendah, aku ingin sekali menjodohkan Li Hiang denganmu. Chiang Bun menundukan mukanya yang menjadi merah sekali. Kalau dia tidak ingat akan kebaikan kakek ini dan dua orang cucunya, tentu dia akan menolak keras pada saat itu juga. Akan tetapi dia tidak tega untuk menyinggung perasaan kakek ini, maka dia pun cepat berkata, Aku masih terlalu muda untuk memikirkan soal perjodohan, Liu Kong Kong. Pula, soal perjodohan tergantung kepada ayah bundaku. Aku sendiri tak dapat membicarakannya. Kakek itu mengangguk-angguk. Memang benar sekali ucapanmu itu. Pada suatu hari aku tentu akan menghadap orang tuamu di Tianjin untuk membicarakan urusan ini. Aku hanya memberitahu kepadamu agar engkau mengetahuinya lebih dulu. Namun, kalau engkau hendak pergi mencari saudara-saudaramu atau menuju ke daratan besar, biarlah Li Xiang dan Li Hiang mengantar dan menemanimu. Tidak, Liu Kong Kong, tidak usah. Aku akan pergi sendiri. Aku tahu bahwa letak daratan berada di barat dan sekarang, setelah aku menerima pelajaran tentang ilmu dalam air darimu, aku tidak lagi takut menghadapi badai. Kakek itu tidak dapat membantah lagi dan ketika Li Xiang dan Li Xiang diberitahu, mereka berdua segera datang menemui Xiang Bun. Begitu melihat mereka, Xiang Bun segera berkata, suaranya penuh penyesalan. Xiang Tuako dan Xiang Moi, harap kalian berdua sudi maafkan sikapku semalam. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bun T. Antara kita sendiri, mana perlu sungkan dan maaf. Hanya aku menyesal bahwa kami tidak dapat menghibur hatimu yang sedang duka. Sudahlah, semua itu karena kebodohanku sendiri, Tuako. Xiang Bun menghela nafas. Bun Koko, benarkah engkau? Engkau hendak pergi Li Xiang bertanya, suaranya mengandung kedukaan, tidak seperti biasa suaranya selalu lincah jenaka. Xiang Bun memandang wajah darah itu dan diam-diam dia merasa kasihan kepada darah yang jatuh cinta kepadanya ini. Dia merasa yakin bahwa dia tidak mungkin dapat membalas cinta kasih Li Xiang atau wanita yang manapun juga di dunia ini. Cintanya terhadap Li Xiang hanya cinta seperti seorang kakak terhadap adiknya, atau paling-paling seperti cinta seorang sahabat saja, cinta tanpa daya tarik dan gairah. Benar, si Omoy, aku harus pergi melaporkan semua peristiwa yang terjadi kepada ayah bundaku. Kau pergi, untuk selamanya, dan tidak akan kembali lagi ke sini? Ah, kenapa engkau berkata demikian, adikku Chiang Bun berkata ramah. Selagi kita masih hidup, tentu saja terbuka banyak kesempatan bagi kita untuk saling berjumpa lagi. Tapi, kapan, Koko? Ah, aku tentu akan merasa kehilangan sekali, hidup akan terasa hampa dan tidak menyenangkan tanpa engkau di pulau ini. Aku akan merana dan berduka, ah, bunko yang tercinta, bagaimana engkau tega meninggalkan aku? Aku ikut dan Li Xiang memandang dengan air mati mulai membasai kedua matanya. Chiang Bun merasa kasihan sekali. Dia maju menghampiri dan memegang kedua tangan darah itu, sikap dan perasaannya seperti seorang kakak terhadap adiknya tersayang. Adikku yang baik, jangan menangis. Engkau bukan seorang darah yang cengeng dan engkau tahu bahwa aku tidak mungkin dapat melupakan engkau, Xiang Plako, dan juga Liu Kong Kong. Kelak kita pasti akan bertemu kembali. Li Xiang sesenggukan dan menangis di atas dada Chiang Bun. Pemuda ini sekarang tak lagi merasa canggung karena dia menganggap dirinya sebagai seorang kakak yang menghibur adiknya yang tersayang. Dielusnya rambut kepala darah itu dan dihiburnya dengan kata-kata halus sampai akhirnya Oli Xiang terhibur dan berhenti menangis. Bun Ko, kalau sampai lama engkau tidak datang, aku tentu akan pergi menyusul dan mencarimu katanya. Aih, moi-moi, jangan bodoh. Kong Kong tentu akan menguruskan perjodohan kalian kata Li Xiang, tidak tahu betapa ucapannya itu menusup perasaan Chiang Bun dan membuat pemuda itu merasa amat tidak tenang hatinya. Akhirnya, Chiang Bun berangkat naik sebuah perahu, dibekali perlengkapan secukupnya oleh kakek Liu, berikut petunjuk yang jelas arah mana yang harus ditempuhnya untuk mencapai pantai daratan besar. Angin bertiup dengan baiknya dan udara amat baik, kalau tidak keliru perhitunganku, dalam waktu dua hari semalam engkau akan mencapai daratan, Chiang Bun, kata kakek itu. Dengan diantar oleh lambayan tangan dan tatapan matelih, tiga orang pulau itu, berikut air matu yang menetes-netes turun dari kedua matelih yang berangkatlah Chiang Bun dan dia pun memandang ke arah pulau itu sampai lambat laun tiga buah titik di atas pulau yang makin mengecil itu tidak dapat nampak lagi. Perahunya meluncur cepat ketika layarnya terkembang penuh. Sambil mengemudikan perahu, pemuda ini termenung. Terjadi keadaan yang sangat bertentangan antara lahir dan batinnya. Matanya melihat betapa perahunya meluncur cepat menuju ke arah tertentu, demikian lancar dan penuh harapan. Akan tetapi matel batinnya melihat betapa masa depan kehidupannya tak menentu dan suram. Keadaan ini membuat mulutnya bergerak, perasaan dan pikirannya menciptakan sebuah saja keluhan. Perahuku meluncur laju menuju arah tertentu, angin kencang layar terkembang di depan terang cemerlang. Namun betapa suram jalan hidupku hati gelisah tak menentu gelap pekat meraba-raba tak tahu harus kemana.